Masih membahas pasca Kongres kelima Partai Amanat Nasional yang sudah berlangsung dengan terpilihnya Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional hingga 2025 untuk kedua kalinya dan ini juga kali pertama. Bang Saleh masih bersama kami dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Bang, ini pertanyaan yang kemudian mengemuka kalau orang ngobrol sambil ngopi begitu tentang politik nasional terutama PAN. Kalau mau berhasil Ketua Umum menjelang 2024 dalam hal ini Bang Zulhas begitu, katanya jangan ada orang Pak Amin Rais lagi. Nah ini akan dilakukankah oleh Pak Zulhas atau bagaimana Bang Saleh menurut Anda? Saya kira sebetulnya ini kan ada pengamat ataupun pandangan dari luar. Kalau di internal partai Amanat Nasional sendiri saya kira sebetulnya pembelahan itu tidak ada. Jadi kalau ada satu dua misalnya yang berpendapat seperti itu, itu saya kira sesuatu yang mesti diluruskan. Karena saya tahu persis bagaimana misalnya Bang Zul itu berkomunikasi intensif dengan Pak Amin. Memang ada pilihan-pilihan politik yang berbeda secara internal, tapi itu bukan berarti bahwa bagaimana agenda membesarkan partai ini berbeda. Jadi saya kira mungkin juga ada cara berpikir, ada pendekatan yang mungkin dilakukan berbeda, tapi saya kira ini sesuatu yang wajar saja. Kan namanya juga pemikiran manusia itu bisa berbeda. Tetapi untuk dikatakan bahwa nanti ada yang harus dikeluarkan, tidak boleh masuk dalam apa, itu sesuatu yang saya kira terlalu haju. Ya, walaupun ketidakhadiran, saya potong sedikit, mohon maaf Bang Saleh, walaupun ada ketidakhadiran Pak Amin Rais dalam agenda sepenting ini di Partai Amanat Nasional, sebuah kongres, itu satu. Alasannya tadi kita sudah dengarkan dari Bang Saleh. Tetapi orang melihat tetap Pak Amin tidak hadir itu sesuatu, begitu. Ada sesuatu yang terpecah begitu secara internal di PAN. Dan kemudian Pak Zulhas juga sudah memilih Dewan Pertimbangan, Ketua Dewan Pertimbangannya Pak Hatta Rajasa, yang selama ini dipegang oleh Pak Amin Rais. Kita boleh membaca sesuatu di situ? Pak Amin Rais itu bukan Dewan Pertimbangan, Mahkamah Adilis Pertimbangan. Oh, Dewan Kehormatan, ya. Dewan Kehormatan, memang MPP-nya kemarin itu sudah bahagia, kemudian itu digantikan sekarang oleh Pak Hatta Rajasa. Nah, sementara Dewan Kehormatan itu adalah hak di mana nanti formator untuk menetapkan itu ada lagi. Jadi ini belum, jadi nggak sejauh itu. Kemudian perlu juga seluruskan bahwa Pak Amin itu hadir di kongres dan masuk ke dalam ruangan. Tetapi memang pada saat pembukaan Pak Amin tidak datang, mungkin karena ramai itu kan dianggap sebagai pentas anak negeri. Oh, baik. Kemudian penutupan itu ya nggak hadir, mungkin sudah ada agenda lain. Tapi kalau Pak Amin hadir, ya hadir. Jadi jangan dikatakan tidak hadir. Ya, hadir juga di dalam kongres. Baik, terkoreksi berarti. Oh, Pak Amin hadir di kesempatan kali ini. Dan mereka tuh salaman, cipikan-cipiki, peluk-pelukan itu saya kira real dan nyata di arena kongres itu ada. Jadi saya sebagai sering komite yang memang mengendampinya semua agenda yang ada di kongres itu, saya menyaksikan sendiri bahwa beliau-beliau itu ada. Ada Mas Krishnabahir, ada Pak Hatta Rajasa, ya tentu ada Pak Amin Rais ya di dalam kongres ini. Jadi saya kira nggak perlu berspekulasi yang terlalu berlebihan ya terkait. Oh, karena kami memang tidak melihatnya. Tapi sekarang clear dari Bang Saleh, ternyata hal-hal macam ini tetap terjadi. Dan bahwa kemungkinan konsolidasi ini akan tetap dilakukan oleh Pak Amin Lohas. Baik, baik. Saya ke Mas Gun. Mas Gun, tampaknya hal macam ini kebetulan media tidak melihatnya begitu terjadi. Berarti kita bisa melihat konsolidasi PAN ini seperti biasa nih. PAN kalau kongres rame, tapi setelah itu konsolidasinya cepat dan kuat. Ya, memang ini yang kita harapkan dari seluruh partai politik ya. Bahwa di satu titik mereka berkompetisi termasuk di internal, tapi di sisi lain mereka memperbaiki pelembagaan politik di tubuh partainya. Termasuk dalam mekanisme sirkulasi elit. Jadi sirkulasi elit itu hal yang biasa saja. Dan harusnya kemudian dengan ada proses seperti kongres ini, semakin memperkuat transformasi kesejarahan partai yang bersangkutan. Saya langsung sedikit saja karena waktu Mas Gun. Pengaruh Pak Amin selama ini dianggap terlalu kuat. Orang mengerti itu mengenai PAN. Dan karena Pak Amin lah yang membangun PAN. Ini ternyata dianggap banyak kalangan sampai ke pilek dan pilpres kemarin membebani PAN. Nah bagaimana kemudian memuluskan hal ini tanpa mengurangi rasa hormat terhadap seorang Amin Rais di PAN? Menurut saya pertama begini, agenda yang paling mendesak bagi PAN adalah tampilnya Ketua Umum sebagai the real leader. Jadi sebagai benar-benar Ketua Umum. Yang kemudian punya otoritas yang dimandatkan dari kongres untuk memimpin PAN seperti Pak Azul ini dari 2020 sampai 2025. Dan mekanisme internal yang terepresentasi dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan segala macam instrumen peraturan. Itulah yang kemudian menjadi pengikat. Bukan patwa, bukan keputusan individu. Jadi inilah yang disebut dengan basis partai sebagai entitas publik. Yang kemudian terepresentasi melalui konsensus internal lewat aturan. Kemudian yang ketiga nih Mas Bayu yang paling penting lagi adalah bagaimana memastikan roadmap PAN ke depan. Partai Amat Nasional ke depan. Karena ini yang menjadi persoalan, resonansi isu, gagasan, dan keterlibatan PAN dalam isu-isu strategis itu mulai menghilang dalam beberapa periode ini. Lebih pada person-person, bukan isu yang dibawa menjadi sebuah legacy PAN dalam konteks perdebatan-perdebatan di publik. Contoh misalnya, seperti sekarang nih Omnibus Law, seperti apa sikap PAN? Ya kan? Kemudian misalnya kemarin untuk pemindahan Ibu Kota, seperti apa sikap resmi Partai Amat Nasional? Atau posisi dan sikap politik apakah di dalam atau di luar pemerintah? Sehingga apa? Kejelasan posisi dan sikap politik itu akan paling tidak menyumpang insentif elektoral. Lebih tepatnya mungkin bahasa teknisnya perolehan suara PAN di 2024. Oke, saya langsung ke Bang Saleh. Bang Saleh, hal semacam ini akan segera terjawab oleh PAN dengan terpilihnya ketua umumnya yang baru? Saya kira iya, karena begini loh. Jadi sebetulnya tadi apa yang disampaikan Mas Bimu itu ada betulnya gitu. Tetapi ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan juga. Bahwa agenda politik Partai Amat Nasional itu sebetulnya kan dibagi-bagi. Ada yang jangka pendek, jangka panjang ya. Dan saya kira untuk jangka pendek itu ya, tentu kami konsolidasi internal. Setelah Kongres ini kami harus muswil, musdah, muscap, sampai musran, sampai ke ranting-ranti, kelurahan. Dan itu saya kira adalah agenda yang sangat mendesak. Terutama ketika kita sedang menghadapi pilkada pada tahun 2020 ini. Karena itu kami tentu harus melakukan itu. Itu satu. Yang kedua, agenda kebangsaan yang sedang juga kami pikirkan di DPR itu tentu tidak serta-merta misalnya kami lupakan. Sosok misalnya yang tidak disebut tadi. Kami tegas kok misalnya soal kenaikan kejuran BPJS misalnya seperti itu. Kami juga tegas soal umum muslo mungkin ya belum ter-cover oleh media secara baik. Dan termasuk misalnya tadi Mas Gunung mengatakan bagaimana sikap PAN ke depan antara relasi PAN dengan kekuasaan dengan pemerintah. Ya, itu kita tunggu juga itu soalnya Bang. Apa itu? Ya Bang, Bang Zul itu sudah menjelaskan ketika ada pertanyaan wartawan tersebut. Dia mengatakan bahwa adalah fakta politik mengatakan hari ini Partai Manat Nasional itu berada di luar pemerintahan. Nah, karena itu perlu ditegaskan ada yang mengatakan apakah PAN akan masuk kepada pemerintahan. Bang Zul mengatakan sangat tidak etis bagi PAN itu untuk bergabung ke pemerintah karena pada saat pengusungan Presiden Jokowi, Partai Manat Nasional itu mendukung kandidat yang lain. Dan karena itu kami akan tetap konsisten berada di luar pemerintahan. Tapi bukan berarti kami akan selalu mengeritik dan menyalah-nyalahkan pemerintah. Tidak. Kami akan mendukung seluruh kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat dan mendukung seluruh kebijakan pemerintah yang memang bisa membuat kesejahteraan bagi rakyat. Tetapi, kami akan mengambil sikap tegas, kritis kepada pemerintah jika memang ada program-program pemerintah yang kami milai itu meninggalkan keindahan rakyat dan jauh dari apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ini sebetulnya adalah sikap. Baik. Sudah tergambar lah dari Bang Saleh ya. Ya, sangat terang sikapnya itu. Baik. Oke. Baik, Bang Saleh Daulai. Terima kasih waktunya. Semoga selamat dalam perjalanan menuju Jakarta besok. Dan kita ketemu lagi di studio, Bang Saleh. Seperti sebelum Anda berangkat ke Kongres di Kendari, salam seluruh jajaran panitia di Kongres kelimapan karena semuanya sudah berjalan dengan baik. Terima kasih waktunya. Sampai ketemu lagi. Ya, Mas Gun juga. Terima kasih. Sama-sama, Mas Bayu. Sama sekali waktu kita sedikit, tetapi terima kasih untuk analisanya. Kita akan ketemu lagi. Kita tunggu apa yang sudah disampaikan. Konsistensinya kita tunggu. Konsistensinya untuk konsolidasi dan kemudian tetap akan memberikan kritisi kepada pemerintah. Itu yang akan kita lihat dari PAN. Kita tunggu. Terima kasih, Mas Gun.